Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan Alian India di channel Dolan Lagiyo Semoga Sobat Dolan Lagiyo kondisinya sehat selalu ya Amin Kali ini Dolan Lagiyo posisi ada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Dan perjalanan kali ini dari Halim, dari Bandara Halim Akan menuju ke Cikampek, arah ke Cirebon, lewat tol MBJ Nah ini jadi mulai dari Halim Terus nanti kita masuk tol Jakarta Cikampek sampai ke Jati Bening Begitu sampai Cikunir kita masuk ke tol MBJ Nah ini posisi saya masih ada di dalam kompleks bandara, di parkiran tadi Nah ini posisinya mau keluar Nah keluar parkiran Setelah 50 meter, di bundaran Ambil jalan keluar pertama menuju Jalan Halim Perdana Kusuma Setelah 150 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Halim Perdana Kusuma Terus lurus untuk tetap di Jalan Halim Perdana Kusuma Bisa bayar begini gak ya Belum masuk ke Mana? Ini gak bisa Tentang tuh ya Tentang tuh ya Tentang tuh sebelah Sekan tiket masuk Wah, sebentar, mana? Oh ibu belah, sekan tiket masuk Sekan tiketnya masuk, gimana? Gak ngerti Silahkan tempel kartu pembayaran Silahkan tempel kartu pembayaran Terima kasih Selamat jalan Oke Oke Cikgu Scan dulu kan? Iya Terima kasih Jadi scan tiket dulu Baru bayarnya pakai kartu Karena tadi saya masuknya Gak Pakai ini ya Gak bayar manual Ada yang manual Juga ada yang Pakai kartu Masukin sampai Nah Oke, jadi tadi keluar dari Parkiran Bayar parkir di Bundaran tadi Nah, kita langsung masuk ke Jalan Halim Perdana Kusuma Kalau yang di sebelah kanan itu Ada patung sawat Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jadi nanti begitu Masuk ke tol MBJ Sampai situ ya Liputannya ya Halim ini Pangkalan udara Bandara umum Tapi punyanya TNI AU Dan memang melayani Domestik ya Dan kondisinya memang Area ini cukup hijau lah Area terbuka hijau nya Cukup luas Ini ada gedung puri Ardia Garini Karsa Garini Di sebelah kiri ada gedung Sampai Karsa Garini hati-hati karena sini putar baliknya cukup banyak ya dan memang sejuk posisi sekarang jam 11.37 siang Hai hari Sabtu setelah 500 meter gunakan lanjur kedua dari kiri untuk menggunakan jalan ke Oh gunakan jalur kiri dari jalur nomor dua dari dari kiri Nah kita ikutin terus Hai yang depan ada celitan Tanjung Priok Bogor yang kiri yang kanan tomang grogol kita yang celitan Tanjung Priok Bogor dulu jadi nanti kita di depan itu putar balik kalau yang kanan langsung flyover ya yang tomang sama grogol yang tol dalam kota di depan ini kiri juga bisa masuk celitan nah kita tetap di kanan di pertigaan tetap di sini nah ini yang yang kanan ini ke stol ketomang yang grogol ini celitan Bogor kita ngambilnya yang celitan Bogor nah kalau yang kiri itu nanti ke uki ya celitan nah saya yang kita ngambil kanan karena mau ke tol Jakarta MBZ Bandara Halim tol Cikampek kanan dengan celilitan Tol Jagorawi kiri kita ngambil yang kanan jadi kita ini dari sini 500 m terus kiri untuk melanjutkan di jalan akses tol Cikampek nah ikuti rambu ke jalan tol Cikampek nah ini langsung kita ngambil kanan tadi terus ngambil yang arah jalur kiri kalau kiri nanti masuk ke tol Jakarta Cikampek kalau yang kanan lurus itu nanti masuk ke Halim Perdana Kusuma kembali lagi memang harus hati-hati ya kalau tidak memperhatikan marka petunjuk takutnya salah begitu salah tadi misalkan salah ke tol aku ke tomang arah tomang berarti lumayan juga putar balik lagi nanti sana putar baliknya di mana tuh Dewi Sartika satu yang di yang Cawang Hono itu ya ini yang kanan itu adalah ke Halim terus kiri untuk melanjutkan ke jalan akses tol Cikampek nah ini kita ngambil yang kiri ada tulisannya pondok gede Jakarta Cikampek lewat tol jadi kita lewat sini yang ambil kiri ya nah yang kanan itu ke Halim lagi tetap di kanan di pertiga nah kita kanan kalau kiri itu putaran balik putaran balik arah Halim kalau ke Bablasen ini kita ngambil yang sini nah ini setelah 500 meter bergabung ke jalan tol Jakarta Cikampek nah setelah 500 meter bergabung ke tol Jakarta Cikampek waduh padat banget yang arah Jakarta jadi saya dari Halim Perdana Sekukusuma Bandara saya langsung sebenarnya menuju ke Cirebon jadi lewatnya Halim langsung masuk masuk ke tol Jakarta Cikampek terus nanti masuk ke tol MBJ MBJ nah nanti dari Cikampek saya lanjut ke yang tol Cipali tapi saya nanti sampai dengan di tol begitu masuk tol MBJ ya oh sebelah kanan yang arah dalam kota Jakarta lumayan itu nah sebelah kiri itu stasiunnya LRT stasiunnya stasiunnya kereta cepat Jakarta Bandung sebelah kiri nah pertemuannya ada di Cawang seperti biasa saya ditemani sama Alia Anindya Alianya ada di belakang ada di belakang untuk Alia halo Alia ada di belakang ya Alia ya kategorinya lancar ini saya bisa jalan 80 km per jam dan ada 4 lajur jalur apa lajur 1,2,3,4 pondok gede jatiwaringin pondok kelapa 1 km depan keluar kiri kita masih yang lurus cuma hati-hati nanti pada saat mau masuk ke tol MBJ ya karena begitu dari tol dalam kota ini nanti posisinya kita ngambil jalur kiri baru naik ke tol MBJ ya nanti kita sama Pak D nyampainya bareng kayaknya ke Cirebon sama Pak D ke Malang karena Malang kan tadi pesawat jam 12.45 perjalanan Halim sampai ke Abdurrahman Saleh Malang itu 1 jam kita perjalanan kalau lancar dari Halim sampai ke Cirebon itu 2,5 sampai 3 jam ya itu antara itu gerbang tol pondok gede barat 1 sebelah kiri kita masih lurus KM 4 jadi sebelah kiri itu jalur kereta LRT ya yang sampai ke Bekasi Timur nanti cuacanya agak mendung-mendung sedikit ya agak redup mudah-mudahan ini gak silau mudah-mudahan ini gak silau saya jalan 90 km per jam saya jalan 90 km per jam saya ngambil kiri karena dibelakang ada patwal pengawalan itu ada pengawalan VIP yang dikawal mana nih belum nongel yang dikawal dikawal polisi militer oh ini mobil rubicon yang dikawal oh itu aja yang dikawal jadi memang kalau di tol ini Jakarta Jika Ampek sampai ke ini memang banyak apa namanya VIP nah ini stasiun LRT nya yang ada di Jati Bening sebelah kiri ini sebentar lagi juga beroperasi bareng dengan beroperasi nya kereta cepat Bandung Jakarta 3 km 3 km lagi sudah diingatkan sama Mbak Google ngambil yang jalur kiri jalur keluar dari tol Jakarta Jika Ampek ambil arah yang ke tol MBJ Jati Bening Jati Bening Cikunir 500 meter lagi keluar arah ke kiri lingkar luar Jika Ampek Bandung kita masih lurus MBJ masih lurus dan posisi sekarang ada di KM 7 ini Jati Bening ini Jati Bening Cikunir yang kiri keluar kita masih ambil lurus lingkar luar Jika Ampek Bandung masih lurus nah yang kanan ini adalah jalur keretanya cepat ya jalur keretanya cepat Bandung Jakarta nanti pas di MBJ siapa tahu ada pas uji coba jadi kita bisa lihat keretanya kalau beruntung kalau lagi gak uji coba ya lingkar luar Jati AC Bintara ambil kiri lingkar luar Jati AC Bintara atau ke Priok ngambil yang kiri jadi langsung terkoneksi tol Jakarta Cikampe ini dengan lingkar luar ke Priok Cilincing atau lingkar luarnya Jikunir arah ke Jagorawi Pondo Indah Tb Sima Tupang Serpong itu juga sudah terkoneksi lah disini setelah 500 meter ambil jalan keluar menuju jalan layang Seh Muhammad Bin Zayed nah karena kita mau lewat tol MBJ tol Seh Muhammad Bin Zayed kita ngambilnya yang kiri ya satu kilometer nah kiri naik nih nanti ya oke yang kiri ya kalau yang kanan Bekasi Barat Bekasi Timur Tambun Cipitung itu ngambil yang kanan kalau yang MBJ kita ngambil yang kiri nih tandanya ya oke jadi ada tulisan lajur khusus kendaraan kecil nih ini tandanya di bawahnya ini tol ya di underpassnya nih di bawahnya nih jadi hanya mobil-mobil kecil jalan layang MBJ Seh Muhammad Bin Zayed kita naik Bismillah ini Alia baru pertama kali nih untuk naik tol ini karena Alia itu di Cipitung Bekasi jadi tanggung kalau dari Cirebon nggak bisa naik harus turun Cikunir kalau dari Bekasi mengarah ke Cirebon sudah lewat naiknya dari Cipungir kan nah itu nah ini baru pertama Alia untuk naik di lewat tol MBJ nah ini suasananya di MBJ sebelah kanan itu adalah tol ekot tol sebelah kanan adalah jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelah kanan yang sebelah kiri LRT yang sejajar teman-teman kiri ada jalur kereta api memang ada lagi nah posisi di KM11 berarti tadi masuk di KM9 KM9 masuk 0 meter titik awal oh 0 meter titik awal antar jarak 100 meter guna darma guna darma berarti ini Bekasi Barat nah ini posisi jalan tol MBJ ini persis ada di atasnya tol Jakarta Cikampe Cikampe ya stadion cantik Menter baga Bekasi Kota nah ini kita di Bekasi Barat ini posisinya di Bekasi Barat enak kan kalau lewat atas jadi bisa ngeliat kan kanan kiri nah ini depan kiri stasiunnya LRT Bekasi Barat di sampingnya Hotel Amaris selamat menikmati ini sampai KM47 jadi siap-siap untuk terakhirnya tol MBZ ya dan nanti kita gabung lagi dengan tol Jakarta Cikampe di posisi KM47600 ini udah turun nah depan kelihatan itu udah gabung dengan tol Jakarta Cikampe nah ini sebelah kanan ya di KM47 kita selesai untuk tol MBZ di KM48 ini turun nah gabung ini di KM48 kita bergabung dengan bergabung kembali dengan tol Jakarta Cikampe yaudah terasa bedanya terasa padatnya kalau yang di atas kan kerendaraan-kerendaraan kecil kalau yang di ini sudah gabung kecil-gede udah gabung dan ini juga cukup padat karena masih yang Cipularang atau yang Bandung juga masih gabung ya nanti di KM60 ya sekitar 60 kalau nggak salah itu nanti yang Cipularang Bandung sudah misah itu mulai agak lengang lagi oke sobat dolan lagi yuk thank you ya terima kasih telah ngikutin full dari Bandara Halim Perdana Kusuma masuk tol Jakarta Cikampe terus masuk tol MBZ mulai dari KM9 dan turun di KM48 dan sekarang udah gabung lagi join lagi dengan tol Jakarta Cikampe tinggal arahnya terserah mau ke Bandung mau ke Cirebon Semarang Solo tinggal pilih saja thank you terima kasih salam sehat sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati